Intro Pejabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus menghadiri apel kormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kusuma Eka Bakti Bangkinang Tepannya pada pukul 00.00 WIB Kamis Dini Hari Apel kormatan dan renungan suci bersama Komandan Kodim 0313 Kampar Letnan Kolonel Arhanud Mulyadi Dimana Pejabat Bupati Kampar menyampaikan apel ini merupakan bentuk penghormatan kita atas jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam memerdekakan bangsa ini Apel kormatan dan renungan suci merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hut Proklamasi Kemperdekaan Republik Indonesia yang tahun ini telah berusia 78 tahun Komandan Kodim 0313 Kampar Letnan Kolonel Arhanud Mulyadi bertindak sebagai inspektur upacara pada apel kehormatan dan renungan suci yang dilaksanakan tepat pukul 00.00 WIB di lapangan Taman Makam Pahlawan Kusuma Eka Bakti Bang Kinang dihadiri Penjabat Bupati Kampar Muhammad Faisal bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kampar diantaranya Kepulres Kampar AKBP Ronald Sumaja Komandan Kodim 0313 Kampar Letnan Kolonel Arhanud Mulyadi menyampaikan apel kehormatan dan renungan suci yang digelar setiap tanggal 17 Agustus setiap tahun ini dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan ikhlas dan gugur di medan tugas demi negara kesatuan Republik Indonesia Selain itu, Dandim 0313 juga mengharapkan dalam perayaan HUD ke-78 Republik Indonesia ini kita harus tetap menjaga kekompakan diantara masyarakat jangan mau kita diadu domba yang nantinya akan menimbulkan perpecahan malam ini pada pukul 24.00 kita sudah melaksanakan renungan suci bersama-sama Forum Komunikasi Pimpinan tentunya dalam rangka yang itu memperingati dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tentunya makna yang malam hari ini kita sebagai pemuda-pemuda bangsa saat ini sangat menghargai berupaya para pahlawan kita ini adalah juga dimaknai bahwa kita pemuda-pemuda saat ini itu harus memberikan yang terbaik buat bangsa Indonesia tentunya untuk menyemangati apa yang sudah diwariskan oleh para pendahul-pendahul sedangkan penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus menyampaikan apel ini merupakan bentuk penghormatan kita atas jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam memerdekakan bangsa ini selain itu selaku pemerintah ia mengajak seluruh elemen masyarakat Kampar untuk terus merawat dan mengisi kemerdekaan ini karena keperdekaan yang kita nikmati sekarang ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan harta bahkan jiwa dan raga mereka selain itu PJ Bupati Kampar berpesan dalam menghadapi tahun politik yang mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Kampar untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan karena itu merupakan hal yang sangat penting kita tidak ingin pada pesta demokrasi tahun 2024 ini masyarakat terpecah belah hanya karena beda pilihan jadi dengan kita melakukan renungan suci pada malam hari ini ya tentunya kita ingin menghargai, menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah menjauhi kita oleh karena itu mari kita isi pembangunan yang ke depannya dengan pengorbanan nyawa, harta, benda dan sebagainya mari kita hargai, ini menjadi motivasi bagi kita untuk ke depan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh komandan satu orang, pejuang rakyat menyatakan hormat saudara-saudara sebagai pahlawan negara dan bangsa yang saudara-saudara tempu adalah jalan diterima oleh Tuhan yang Maha Esa pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci berlangsung khidmat dan sakral dengan diawali pembacaan tanda kehormatan dan renungan suci oleh inspektur upacara dilanjutkan dengan menghendingan cipta serta penyelaan obor yang ada di sekeliling Taman Makam Pahlawan Kusuma Eka Bakti Bang Kinang selain dihadiri PJ Bupati Kampar dan Forkopimda juga tampak hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ramlah beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar serta personil dari Jajaran Polres Kampar dan personil TNI dari Batalion 1325 Sakti Salo dan Kodim 0313 Kampar dari Kabupaten Kampar Anto Badai melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.